Misteri isi lemari seorang veteran tentara pejuang bernama Sersanjaraye di rumah kontrakannya di Babakan Cikero, Desa Cimekar, Cilenyi, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Selama hidup lebih dari 70 tahun, Sersanjaraye melarang anaknya membuka lemari tersebut, kecuali jika Sang Serjan meninggal, Sersanjaraye meninggal 100 hari lalu. Anaknya, Nuriana, akhirnya membuka lemari bapaknya tersebut, ternyata, di dalam lemari, terdapat pistol legendaris. Yakni, pistol Mitraliur M45 buatan Swedia. Pistol itu lengkap dengan 42 butir peluru, 2 buah magazin, dan 1 pembungkus magazin. Senjata itu dinyatakan masih berfungsi dengan baik, Nuriana terhanyak. Dia kemudian menghubungi anggota Koramil Jatinangor untuk segera datang ke rumahnya. Akhirnya, pistol itu diserahkan ke TNI via Koram 062 Tarumanegara. Dan Rem 062 Tarumanegara, Kolonel Infantri Asep Soekarna, menyatakan, senjata milik Almarhun Sersan Darjaye adalah senjata yang legal. Senjata itu didapatkan Sersan Darjaye dengan merampasnya langsung dari tangan anggota Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, di TI. Karena berhasil dirampas oleh Sersan Darjaye. Senjata itu diserahkan ke Kesatuan yakni Divisi 4 Siliwangi, oleh atasan di Divisi 4 Siliwangi ini. Senjata tersebut dihadiahkan kepada Sersan Darjaye. Sersan Darjaye. Kasian juga kan memang benar-benar mantan Sara kan, ya Pak. Bersiunan sehatnya lebih kurus keluarganya juga. Tapi dicek dulu aja semuanya. Apalagi ini aja kan bisa dijadikan sebagai bukti bahwa beliau memang ini. Ini... Haripnya ada... Haripnya ada... Ada... Jadi pangkat sekarang pangkatnya apa ya? Sersan 2. Kalau disini kan pangkat Sersan. Sersan 2 terakhir, Sersan 2. karena ini itu kalau nggak salah ya ikut ini ya termasuknya DIT di Garut ini saya ingin didapatkan pada saat DIT di Garut akhirnya karena hasil sendiri sehingga dihadiahkan udah diserahkan ke kita berarti udah resmi jadi udah nggak ini lagi udah nggak sampai sabar-sabar kalau bulan puasa bulan pertama sabar Insya Allah ayah berkah nah kan gitu ya berkah Insya Allah di ini kan dituntaskan itu kemarin urusnya sampai dimana sampai di jadi sampai di jadi karena tidak lengkap surat-surat yang yang pertama yang keduanya itu yang masuk itu istri pertama jadi bingung gitu kan terus dengan korenasi dengan anak yang ibu yang pertama juga sudah dikasih tahu meninggal itu tidak datang mungkin karena masih panas mungkin sabar aja itu kalau kalau pensiun itu gini tidak akan ini tidak akan berkurang di saat memang itu harus turunnya kapan terus nanti terlambat ya pasti dirapel gitu disusulkan di ini dijadikan satu jadi nanti akan hilang misiunan yang itu intinya nanti dicek bapak itu belum ada ya lagi di jalan biar bisa diserah beri makan langsung jadi secara resmi ya kan karena pemilikan senjata itu kan kalau tidak berhak kan tidak boleh kan tapi kalau udah diserahkan resmi nah kan jelas itu bisa dipertanggung jawabkan kemudian ini pun kita akan laporkan di satuan atas juga ini bahwa kita sudah mendapatkan ini dan ini kan masih aktif ini ya kan munisinya aja ini masih 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 orang-orangnya orang pelatih namanya penciptan itu senjatanya ini siapa ya PM metraliur M45 standart TNI ya standart TNI ini digunakan pada saat ini dulu DITI pun ini ini hasil dari perjuangan pada saat DITI nah karena beliau yang dapat sehingga dulu oleh depisi 4 Siliwangi diserahkan ke beliau gitu dihadiahi dihadiahi ini bukunya ini dihadiahi beliau itu namanya nih Sersandar Jai ya kan Sersandar Jai jadi dihadiahkan senjata itu ke beliau itu ya kan jadi beliau sampai sekarang diamankan bahkan anaknya aja ibaratnya tidak boleh membuka lemarinya yang tadi itu jadi khusus di lemari wasiatnya seperti itu ya emang kalau ada apa-apa datang aja ke peramil TNI jangan sampai dibuka kalau bapak lu sudah masih ada jangan sampai ada yang buka hari ini kalau sudah bapak nggak ada disini ada semua tidak tidak memang tidak yang tidak kita tidak tidak di Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!